Intro Bransis, kepolisian, terus melakukan pengungkapan terhadap kasus kejahatan. Semua ini dilakukan demi keamanan dan juga kenyamanan masyarakat. Contohnya kayak kasus yang berikut ini. Intro Maretnya aksi balapan liar di daerah Sulawesi Selatan menjadi atensi tersendiri bagi kepolisian resort kota Palopo. Menindaklanjuti keresan masyarakat akibat aksi balap liar, Kapolres Palopo, AKBP Syafi'i Naf Sikin, langsung menerjunkan kekuatan penuh untuk membelar rasia balapan liar di bulan Ramadhan. Berdasarkan surat perintah yang sudah kami terbitkan oleh Pak Kapolop kemarin, Yang jelas hari ini kita pagi ini stand by dulu sambil dari tim Serso dan Intel Mobile untuk memonitor titik mana yang akan kita lakukan pemeriksaan atau pengamanan terhadap kelompok Bali. Sebelum menuju titik yang dimaksud, Kapolres Palopo melakukan konsolidasi agar sejumlah pelaku berhasil diamankan. Usai pengarahan petugas pun langsung bergerak ke titik-titik yang dimaksud. Satu tim diberangkatkan terlebih dahulu untuk memantau aksi balapan liar di jalan lingkar timur kota Palopo. Sementara satu tim yang mendapat informasi akan adanya aksi balap liar bergerak menuju lapangan Pancasila. Pancasila. Di salah satu lokasi, tepatnya di lapangan Pancasila, petugas membuarkan aksi balapan liar. Dalam pengubaran tersebut, puluhan motor berhasil diamankan. Setelah balapan liar di lapangan Pancasila dibubarkan, ternyata mereka bergeser ke jalan lingkar timur kota Malopo. Petugas pun langsung meluncur. Perihatin terhadap aksi sejumlah remaja yang masih di bawah umur, yang kerap melakukan aksi balap liar, petugas lakukan perlindungan khusus. Wilayah jalan lingkar timur kota Malopo memang kerap dilakukan sebagai arena balapan liar. Wilayah yang relatif sepi ini ditambah lokasi sangat strategis memang disukai pada balap liar. Kita lihatkan beberapa jajaran dari infosek yang membantu pada saat operasi balap liar tersebut. Adapun pelaksanaannya kita mulai pukul 4 pagi, kemudian kita lakukan penutupan di beberapa titik supaya mereka tidak ada tempat atau ruang untuk melakukan balap liar, sehingga kami dapat fokus untuk mengamankan beberapa motor di wilayah Pelabuhan Kanyang Ringgit. Harapan kami mohon kepada seluruh pemotor untuk bersabar, karena akhirnya akan kita siapkan dari pemerintah arena untuk melakukan balap secara profesional. Usai dilakukan pendataan, 74 kendaraan bermotor tanpa kelengkapan, diamankan wisat lantas Polres Palopo. Mereka yang terjaring razia pun diberikan sangsi hilang. Terima kasih telah menonton!